halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk kali ini di depan saya ini ada ini namanya relay relay dan ini untuk kakinya dudukannya jadi kali ini saya akan menerangkan untuk fungsinya relai ini dan cara kerjanya relai ini bagaimana ini relai mereknya powell dan kontaknya ini 250 VAC dipakai ke 220 juga bisa terus ini bisa kelihatan guys ya ini untuk connection nya disini ada nomornya nomor satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan nah di kalau melihat dari gambar ini nomor satu dan nomor empat ini sudah konek berarti kalau konek seperti ini namanya normally close speknya yaitu 5 ampere yang ini guys ya 5 ampere terus yang delapan sama nomor lima juga sama ini ini normally close jadi tidak tidak diapa-apakan ini sudah terhubung yang nomor lapan dan nomor lima Hai terus disini juga ada spek normally open 10 ampere normally open yaitu ketika ini terjadi kontak yang yang ini guys nomor dua dan tujuh ini terjadi kontak sehingga disini ada lilitan lilitan ini membentuk medan magnet dan menarik tuas yang ada disini yang ini geser nah ini akan pindah ke sini nantinya itu namanya normally open kalau kalau sudah ada power disini di nomor dua dan tujuh baru dia akan pindah nomor lapan ini ke nomor enam dan yang nomor satu ke nomor tiga begitu guys ya itu normally open untuk spesifikasinya ampernya 10 ampere nah untuk cara mengeceknya sekarang kita akan pasang dulu yang ini ini ada seperti seperti tanda kes ya disini juga ada kita masukkan saja spesifikasinya di sini juga ada nomornya juga guys ini nomor satu nomor dua terus ini nomor tiga nomor empat nomor lima enam dan tujuh dan lapan untuk yang connection connection connectionnya yaitu dua dan tujuh tadi guys ya Oke kita akan coba berarti kalau dua dan tujuh ini nanti resistant pasti ada nilainya dan yang satu tadi satu dengan nomor empat ini normally close jadi jika tidak ada power ini sudah nyambung terus 8 dan 5 ini yang 8 dan 5 nanti juga akan nyambung kalau tidak ada power tapi kalau ada power 7 dan 2 ini akan nyala lampunya dan dia akan beralih ke ini nomor 8 ini ini ya guys jalan lampunya yang nomor lima atau nomor enam kalau normally open yang nomor enam nanti kalau normally close di nomor lima yang nomor satu ini in juga dia akan menuju ke nomor empat kalau normali close tapi kalau normali open dia akan ke nomor 3 seperti itu dia coba kita ini tanpa power saja guys ya kita akan cek apakah ini berfungsi atau enggak oke sekarang juga kita pasang kita lihat dulu kesya ini nomor satu dan nomor empat lapan dan lima apakah nyambung apa enggak kalau tidak nyambung berarti ada masalah dirilai ini nomor ini nomornya nomor yang inputnya disini cbs-nya nomor tiga untuk inputnya ini cbs-nya nomor satu ini nomor lapan kita kalibrasi dulu oke bisa bunyi nomor satu sini dan nomor nah ini nyambung guys ya terus yang ini terus yang ini dengan yang ini ini juga nyambung guys ya oke terus kita lihat resistannya ini dengan ini ternyata disini dia tidak bergerak guys kita coba ke 20k nah itu guys ada resistannya sekitar 8830 guys untuk resistannya ini di dalam milikan jadi cara kerjanya relay ini jika nomor 2 dan ini yang nomor 2 dan nomor 7 ini memerlukan arus AC yaitu 220 220 volt saja nanti guys ya untuk di video selanjutnya akan saya coba praktekkan nanti bagaimana kerjanya jadi normal open itu gimana normally close nya itu gimana ini saya cuma mencoba tanpa tanpa power gas ya oke mungkin itu saja dari saya dan terima kasih guys semoga bermanfaat ya oke ya